Kemudian Kita ajarkan anak-anak kita ini kemudian untuk belajar Bible Kita ajarkan anak-anak kita ini Waduh internet Nah ini dia Aduh manusia Sedikit lah cara Ya yang dewasa Ya Bapak saya anggap anak-anak karena ilmunya Pak Jangan tersinggung apa Ilmunya Bapak yang masih awal Kata-kata Anda ini Itu untuk memicu Bapak Untuk belajar Apalagi Bapak seorang pendeta kan Anda seorang penginjil Supaya Anda itu teransang Untuk melakukan seks Untuk melakukan belajar Supaya Anda belajar Masa kita yang ngajarin Bapak kan malu-maluin 1135 Oh 35 1135 kodenya Kodenya Itu manuskrip Pak tertua 1135 Belajar Pak ya Jangan malu-maluin Pak Iya Tapi otak Anda itu Otak liar Lugikan liar Anda itu Jangan menyebut seratus istri Ini tertulis Mbak Ayu Tertulis di kitab Anda yang lebih tua Dari terjemahan Mbak Ayu Seratus istri disebut disitu Iya Alamak Anda itu diajarin Cuma terjemahan Terjemahan baru Makanya Anda sesat Dan menyesatkan jemaat Belajar Pak Anda yang dapat perpuluhan Kami yang dapat capeknya Iya Sabar ya Pak Anda buka-buka kitab kami Untuk Untuk apa Memuaskan Nafsu debat Anda Nafsu Nah Kami berdebat itu pakai ilmu Cak Ayu Tidak seperti Anda Cuma modal perpuluhan saja Habiskan air liur depan jemaat Satu dua jam Tiga jam Itu perpuluhan masuk Kami pakai ilmu Tidak dibayar Gratis Iya Gimana sih Gimana dari mana Kapan Berapa orang Gak usah malumah Gak usah malumah Gak usah malumah Gak usah malumah Pendeta Gilbert itu menghina kami Karena 2,5% Berapa-bapa gak lihat Nah pendeta 10% itu dari mana dalilnya Iya Karena Anda hitung-hitung Kan makanya Karena Anda Gok jadi hitung Gitu Anda dulang-gitu Rok cinta uang Makanya Anda menghitung uang Yang perpuluhan itu yang cinta uang Saya mana ada kasih uang saya Yang ada Justru saya yang keluar uang Sina aja Udah-udah Konsentrasi kita disini Dek Dek Kita konsentrasi disini Ini interliniarnya ya pak ya And everyone has left house Of the brothers or sisters Of fathers or mothers Or Ini apa tulisan ini Apa itu Ya Or wife Apa artinya Dia menentangkan istri Istri Dia akan mendapatkan apa The lands of forsake of my name A hundred fold Nah itu artinya apa Artinya apa Iya Tapi yang ditinggalkan itu Apa istri Hanya istri Istri Dan yang ganti Kalau mendapatkan Kalau meninggalkan istri Mendapatkan berapa istri Anda tidak tahu Itu apa Itu Udah ketabok Udah ketabok Anda gak tahu Yesus mengatakan Barang siapa Meninggalkan istrinya Di dunia ini Demi aku Demi Elohim Maka dia akan mendapatkan Maka dia akan mendapatkan Seratus kali lipat di surga Ayo Iya Yang ada Yang ada Yang ada Seratus istri Nah menyangka lagi Ini pikiran kami Seratus itu Saya tidak peduli Dengan pikiran Adik ini Ini dalil Konon ceritanya Ini ucapan Yesus Tadi katanya Adik mengatakan Percaya kepada Yesus Kok adik sekarang Jadi Karena pikiran Anda Kan hanya untuk Apa Untuk menghujatlah Adik 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 kecil Tadi katanya Adik ngaku Percaya kepada Yesus Selamat Ini Yesus mengatakan Seratus istri Kok adik gak percaya Mau permain Ini Saudara ini Percaya Yesus Atau Apa sih Saya memang Baru sekali ini Menghadapi orang Seperti Anda ini Ya karena memang Baru kali ini Anda Berdialog Berdialog Dengan orang Yang lebih paham People dari Anda Selama ini kan Anda berdiskusi Dengan jemaah Jemaah Tahu apa Waktu SD Saya sudah Berdebat Seperti ini Polanya Dari segala Cara Dicari Jadi dalil Tadi itu Menurut Adik salah Menurut Adikku ini Yang baru Kena puber Ini salah Dalil itu Salah Omongan Anda Dan logika liar Anda yang sesat Eh Iya Saya liar Saya sesat Oke Tapi Pernyataan Yesus Tadi itu Salah Tidak Salah Tidak Salah Berarti Pengus Nanti akan Mendapatkan Seratus Istri Pengikutnya Jadi Anda Tidak dapat Seratus Istri Karena Anda Bukan Pengikut Jangan GR Jadi Pengikut Yesus Siapa Orang Yahudi Bani Israel Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Matius 15 Nomor 24 Ente Bukan Bani Israel Ente Iya Jadi Orang Israel itu Diterima atau enggak Diterima Yang percaya Kepada Yesus Diterima Lalu Mereka tidak Percaya Yang percaya Yang percaya Diterima Yang tidak Percaya Tidak diterima Yang percaya Agak Jadi Agak Anda Penerusnya Saya dengan Yesus Itu Tidak ada Hukungannya Pak Ayo Tidak ada Hukungannya Israel itu Pilihan Tuhan Terus Anda Apa Kristen itu Pilihan siapa Sesuai Amanat Agung Menjadi Menjadi Iya Amanat Agung itu Amanat Agung itu Diberikan oleh Yesus Sesudah Bangkit Sesudah Dia Disanikan Saya Tanya Saya Tanya Israel Itu Bani Aku Pengikutnya Nabi Yesus Nah Sekarang Kristen ini Pengikutnya Siapa Siapa Pengikut Israel Loh Bani Israel itu Pengikut Yesus Ajaran Yesus Belum Diterima Jadi Menunggu Makanya Terbuka Menunggu Para-para Pendeta Muncul Ajarin Perpuluhan Gitu Baru Diterima Menunggu Bangsa Israel Itu Makanya Makanya Anda Harus Tahu Di Roma Pasal 11 Itu Dijelaskan Apapun Bangsa Kafir Bangsa Kafir Israel Diberikan Hanya Untuk Menunggu Mereka Memanggil Yesus Kalau mereka Sudah Memanggil Yesus Nanti Percaya Yesus Menerima Yesus Menerima Sebagai Mesias Yang mereka Tunggu Menerima Sebagai Apa Terserah Mereka Sebagai Yang penting Mesias Yang mereka Tunggu Berarti Mereka Mendapatkan Seratus Istri Nanti Mereka Itu Fokusnya Keset Selangkangan Anda ini Selangkangan Umat Selangkangan Selangkangan Kalau tidak ada Selangkangan Tuhan Anda Tidak ada Sudah di dunia Poligami Yesus Mengajarkan Poligami Di dunia Yesus Mengajarkan Poligami Di dunia Anda Nangis Lagi Anda Anda Lagi Anda Tidak Percaya Lagi Kalau Yesus Mengajarkan Poligami Di dunia Anda 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 Berbicara Sudah Pasti Lagi Sesat Dinda Jebril Kerja Lagi Dekku Lukas Nomor 29 Nomor 30 Kena Lagi 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 Yesus Mengajarkan Poligami Pak Dan Tidak Ada Batas Nangis Nangis Lagi Pendetaku Ini Adikku Sayangku Imut Imut Karena Pikiran Selangkangan Assalamualaikum Yesus Memikirkan Selangkangan Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap Orang Yang Karena Kerajaan Allah Meninggalkan Rumahnya Istrinya Dan Saudaranya Orang Tuanya Atau Anak Anaknya Akan Menderima Kembali Lipat Ganda Pada Masa Ini Pada Zaman Akan Datang Ia Akan Menerima Akan Menerima Kembali Lipat Ganda Pada Masa Ini Juga Berarti Yesus Mengajarkan Poligami Dan Tidak Ada Batasan Pak Sorry Saya Salah Ucat Gimana Terserah Anda Terserah Saya Ini Anda Percaya Ini Ucapan Yesus Anda Percaya Ya Ya Udahlah Kami Kami Yang Menerima Firman Ini Menerima Firman Dari Hongkong Yang Tadi Ini Firman Yesus Katanya Sabdanya Yesus Disini Tertulis Apa Mendapatkan Berkali Lipat Atau Tidak Itu Menurut Tapsir Anda Menurut Tapsir Anda Mendapat Kali Lipat Atau Tidak Mendapat Kali Lipat Atau Tidak Eh Bapak Eh 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 Anak Tua Anak Tua Ini Menurut Tapsiran Sudara D Ad Ini Menurut Tapsiran Ad Ini Mendapat Kali Lipat Atau Tidak Eh Bukti Menaksirkan Sebagai Selangkangan Eh Kok Istifat Pula Gimana Ya Nyebut Pak Nyebut 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 Anda Jangan Menghina Yesus Ini Yesus Yang Mengatakan Barang Siapa Yang Meninggalkan Istrinya Akan Menerima Kembali Lipat Ganda Pada Masa Ini Juga Apa Sih Kami Yang Menerima Anda Bukan Pengikutnya Kucuk Anda Bukan Pengikutnya Ini Janji Yesus Kepada Petrus Dan Teman Temannya Aduh Adek Ini Enggak Belajar Bibel Ya Amun Kutanya Dulu Kutanya Dulu Kutanya Dulu Kutanya Dulu Dek Dek Adek Setelah Pada saat Kamu Belajar S3 Jadi Pendeta Ini Lukas 18 Ketika Yesus Berbicara Ini Berbicara Kepada Orang Yahudi Atau Kepada Kristen 18 Bangun Bangun Ini Yesus Mengajarkan Kepada Muridnya Yaitu Bani Israel Anda Itu Pengikutnya Paulus Beda Pengikut Yesus Dengan Pengikut Paulus Kalau Pengikut Paulus Cukup Satu Istri Tapi Di Dompet Di Tas Ratusan Kondom Itu Pengikut Paulus Kalau Ini Lukas 18 Pengikut Yesus Baca Baca Datas Sebelumnya Petrus Yang Bertanya Kepada Yesus Dan Petrus Itu Bani Israel Bukan Bani Kamfret Yang Yang Memang Waktu Itu Yesus Menyebut Minum air Minum air Pak Tarik nafas Dulu Saya jadi khawatir Minum Tee Minum Minum Tee Minum Tee Kenapa Anda Memaknai Seenak Tentang Pernyataan Yesus Kenapa Anda Siapa Anak Kecil pun Tahu Bahwa Disitu Berbicara Kepada Orang Israel Terus Apa Bukanya Dengan Anda Kenapa Anda Yang Komplen Kenapa Harus Anda Yang Merasa Hebat Berbicara Seperti Itu Karena Anda Menghina Kami Poligami Sementara Nabi Kami Mengajarkan Pengikutnya Poligami Tanpa Terbatas Kocluk Tanpa Terbatas Ada Yang Kami Laksanakan Anda Itu Bukan Pengikut Yesus Eh Sagu Bansi Anda Bukan Pengikut Yesus Kalonjing Ini Yesus Berbicara Kepada Pengikutnya Bani Israel Ente Jangan Merasa Anda Itu Pengikut Paulus Pengikut Paulus Ya Lalu Alasannya Alasannya Paulus Mengaku Di dalam Galantia 1 Nomor 15 Galantia 2 Nomor 8 Aku Diutus Menjadi Rasul Bagi Orang Orang Yang Tidak Bersunat Ayo Ya Memang Diutus Dia Berarti Anda Pengikutnya Siapa Bukan Pengikut Yesus Amal Agung Yang Dilaksanakan Rasul Paulus Itu Yang Dilaksanakan Rasul Paulus Itu Adek Karena Dari segi Ilmu Pengetahuan Tentang Bibel Anda Itu Minim Masih Bayi Anda Masih Orok Belum Layak Jadi Penginjil Omongan Anda Seribu Tapi Logika Liar Anda Dan Logika Pendek Aja Itu Siapa Di Antara Yesus Siapa Siapa Paulus Yang Diutus Untuk Orang Orang Yang Tidak Bersunat Yesus Melaksanakan Perintah Memang Berperintah Aja Jemaat Jemaat Teng Oleh Pendeta Mung Kutanya Sederhana Siapa Di antara Yesus Atau Paulus Yang Mengaku Diutus Untuk Orang Orang Yang Tidak Bersunat Siapa Yesus Diutus Ke dunia Paulus Diutus Khusus Orang Kafir Bangsa Kafir Mulai Ngacu Yesus Diutus Kepada Bangsa Kafir Artinya Non Israel Dimana Dalilnya Dimana Dalilnya Tapi Yesus Bangsa Non Yahudi Mana Dalilnya Dalil Apa Udah Anda Bacakan Tadi Mana Dalilnya Yesus Mengaku Untuk Orang Kafir Non Yahudi Mana Seluruh Dunia Mana Dalilnya Aku Diutus Untuk Seluruh Dunia Mana Dalilnya Kata Seperti Itu Dicari Tidak Ada Tidak Ada Berarti Itu Pembodohan Anda Supaya Orang Rajin Bayar Perkeluhan Anda Tidak Ubahnya Seperti Gilbert Pendeta Penipu Itu Tidak Ada Bedanya Yohanes 3 Ayat 16 Yohanes 3 16 Begitu Besar Kasih Tuhan Akan Dunia Ini Sehingga Dia Mengenugrahkan Anaknya Yang Tunggal Supaya Barang Siapa Yang Percaya Percaya Kepada Siapa Kepada Yesus Yesus Mengaku Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Bani Israel Matius 19 24 Percaya Atau Tidak Belum Mempercaya Orang Israel Mempercaya Anda Yang Saya Tanya Yesus Mengaku Aku Diotus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Saya Tanya Anda Percaya Tidak Kepada Ucapan Yesus Itu Berarti Kenapa Anda Merasa Kalau Anda Percaya Yesus Sana Untuk Domba Dari Bani Israel Itu Punyang Hilang Eh Tolong Ketuk Pintunya Silahkan Bapak Masih Kuat Anda Bisa Mengerti Biar Saya Semangat Silahkan Tunjukkan Anda Sudah Percaya Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Kek Kristen Anda Gogor Iya Kalau Menurut Logika Liar Anda Gimana Ceritanya Anda Mengatakan Anda Tidak Logika Liar Kalau Yesus Anda Percaya Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Makanya Saya Tanya Jadi Anda Bisa Mengerti Lebih Dari Satu Ayat Tapi Enggak Anda Tunjukkan Saya Seribu Data Dari Kita Anda Kalau Ada Yesus Mengatakan Aku Diutus Untuk Dunia Silahkan Kombinasikan Johan 3 Ayat 16 Dengan Matthew 15 Ayat 20 Oke Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Bani Israel Matius 10 Yesus Perpesan Kepada Kedua Belas Murid Agar Jangan Ke Bangsa Lain Tapi Pergilah Kepada Bangsa Murid Murid Ku Dari Bani Israel Artinya YSKL 4 Nomor 15 YSKL 4 YSKL 4 YSKL 5 Ketika Tuhan Kemudian Berkata Tiga Sepertiga Dari Umat Yaakob Aku Lemparkan Aku Hamburkan Keseluruh Penjuru Bumi Artinya Ketika Yesus Mengatakan Pergilah Keseluruh Dunia Artinya Bani Yaakob Sudah Berpencar Keseluruh Dunia Jadi Murid Murid Ini Disuruh Kemudian Keseluruh Dunia Untuk Menginjili Bani Israel Kalau Bani Israel Ada Di Papua Maka Murid 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 Dunia Harus Tahu Bahwa Yesus Itu Adalah Utusan Tuhan Bagi Bani Israel Kami Yang Ada Di Indonesia Pun Percaya Dan Tahu Bahwa Yesus Diutus Hanya Untuk Bani Israel Begitu Besar Kasih Tuhan Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengenugerahkan Anaknya Yang Tunggal Supaya Barang Siapa Yang Percaya Dapat Teroleh Hidup Yang Kekal Yang Tidak Percaya Mati Dalam Dosa Nah Yesus Sampai Ke Indonesia Pemberitaannya Kami Percaya Bahwa Yesus Adalah Nabi Rasul Untuk Bani Israel Saja Mana Dalilnya Yesus Jadi Nabi Dan Rasul Untuk Seluruh Bani Adam Mana Dalilnya Mana Ada Ada Itu Kombinasi Ayat Juga Gak Bisa Kombinasi Malah Semakin Kuat Bahwa Yesus Hanya Untuk Bani Israel Bapak Mau Kemana Sekarang Mau Kemana Aman Aman Pak Aman Pak Sebentar Halo Solusinya Hanya ke rumah sakit Pak Berobat Iya Iya Ayo Pak Suka Anda Saya ditukar Karena gaya Anak-anak Saya Waktu berdebat Seperti itu Jadi Saya bertanya Saya suruh Anda Bandingkan Iya Suruh Anda Bandingkan 5 Ayat 20 20 Sekian Akhir Disuruh Bapak Bapak Israel Dengan Yohanes 3 Ayat 16 Yohanes 3 Nomor 16 Kan sudah Tadi Barang Siapa Yang Percaya Berarti Percaya Kepada Yesus Ucapan Yesus Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Berarti Dunia Harus Percaya Kalau Yesus Itu Diutus Hanya Untuk Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Dunia Harus Kami Memperoleh Hidup Yang Kekal Karena Kami Percaya Bapak Memperoleh Neraka Karena Bapak Tidak Percaya Kalau Yesus Itu Hanya Untuk Bani Israel Sampai Disini Tidak Paham Umat Israel Sudah Percaya Atau Belum Apa Urusannya Bani Israel Yang Tidak Percaya Akan Mati Dalam Dosa Umat Manusia Yang Percaya Kalau Yesus Hanya Untuk Bani Israel Akan Mendapatkan Hidup Yang Kekal Kamilah Itu Umat Islam Kami Percaya Anda Percaya Kalau Yesus Itu Hanya Untuk Bani Israel Tidak Percaya Anda Mati Dalam Kekal Mati Kekal Anda Sayang Sayang Mas Internet Jadi Kurang Lancar Jadi Banyak Yang Putus Pembicaraan Habis Perpuluhan Caranya Pak Oke Pak 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 Semangat Bapak Punya Senjata Masih Masih Internet Sehingga Banyak Terputus Jadi Suruh Digabungkan Tadi Yesus Diutus Hanya Kepada Bangsa Israel Jalan 3 16 Barang Yang Percaya Pertanyaannya Orang Israel Sudah Percaya Atau Belum Kan Masih Menyalibkan Ada Yang Percaya Ada Yang Tidak Percaya Ada Yang Percaya Ada Yang Tidak Percaya Sejual Percaya Mau Banyak Mau Sedikit Barang Siapa Siapapun Yang Percaya Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Saya Sebagai Muslim Percaya Kalau Yesus Itu Nabi Rasul Yang Diutus Hanya Kepada Bani Israel Saya Percaya Bapak Sendiri Percaya Kek Ayat Matius 15 24 Bukan Itu Jangan Reksi Itu Yesus Mengaku Dengan Mulutnya Sendiri Aku Diutus Hanya Untuk Domba Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Anda Percaya Enggak Kalau Anda Percaya Yesus Berarti Kalau Anda Percaya Berarti Anda Mayakini Yesus Hanya Untuk Israel Betul Iya Dan Pada Saat Itu Iya Sampai Dia Naik Ke Sorga Iya Terus Kenapa Kenapa Anda Bukan Bani Israel Tapi Anda Masuk Kedalam Rumah N Orang Sudah Dibuka Amanat Agung Itu Yesus Yang Membuka Itu Amanat Agung Itu Buatan Siapa Amanat Agung Itu Yesus Yang Berbicara Itu Dimana Yesus Bercerita Itu Dimana Nomor Berapa 19 19 18 18 18 18 Baca Kepada Aku Telah Diberi Kuasa Di Dunia Dan Di Surga Tapi Hoax Kemudian Nomor 19 Pergilah Ke seluruh Dunia Beritakanlah Injil Kepada Seluruh Makhluk Jadikanlah Semua Bangsa Menjadi Muridku Kok Anda Makhluk Semua Bangsa Disitu Anda Itu Makhluk Sorry Sorry Apalan Saya Nyeber Ke Makhluk 16 Disitu Dikatakan Jadikanlah Seluruh Bangsa Muridku Bangsa Israel Saja Bangsa Israel Saja Semua Bangsa Bangsa Israel Saja Mau Kita Uji Original Teks Mau Kalau Disitu Ada Kesalahan Mau Mulai Bengkok Lagi Terserah Anda Saya Tidak Lancar Ini Apanya Jadi Saya Tidak Tidak Seperti Di Komal Lain Saya Dengan Bebas Memberitakan Dan Cara Berbicara Anda Cara Anak Saya Berdebat Yang Di Sekolah Anak Kelas 6 SD Pinter Berdebat Jadi Sekarang Masjus 28 Ditekan Ditekan Bicaranya Tidak Intelek Matius 28 Pak Bedakan Kalau Anda Lagi Berkhutbah Di gereja Dengan Berhadapan Dengan Pembela Yesus Saya Pembela Yesus Pembela Yesus Basarnya Apa Coba Saya Mau Tanya Karena Agama Anda Memfitnah Yesus Terus Maka Saya Tampil Untuk Membela Dia Paham Iya Jadi Basarnya Anda Yesus Diutus Kepada Bani Israel Lalu Ke Bangsa Arab Gitu Tidak Tidak Lalu Lalu Anda Dari mana Dari mana Jalannya Apanya Mengaku Yesus Yesus itu Yesus Yesus hanya untuk Bani Israel Anda memfitnah Kalau Yesus Untuk Seluruh Bangsa Amanat Tadi Amanat Tadi Amanat Pergilah Jadikanlah Seluruh Bangsa Menjadi Murid Sekarang Baca Nomor 20 Apa Bunyinya Dan Ajarlah Ajarlah Apa Untuk Melakukan Seluruh Perintah Yang Kuperintahkan Kepadamu Betul Adakah Perintahnya Untuk Menjadi Kristen Menjadi Kristen Anda Mendikti Tuhan Anda Yang Ngarang Tuhan Sekarang Adakah Perintahnya Untuk Menyembah Yesus Jangan Logika Anda Itu Saudara Ajarlah Mereka Melakukan Segala Perintah Yang Kuperintahkan Kepadamu Sekarang Adakah Perintahnya Supaya Manusia Menyembah Yesus Adakah Di Johan 14 Itu Dia Sendiri Memerintahkan Sampai Pada Saat Nanti Di Wahyu 19 Baru Seluruh Dunia Menyembah Yesus Ini Yang Mau Dipercaya Ini Yesus Atau Markus Yang Menulis Di Pulau Patmos Yang Mana Yang Harus Dipercaya Ini Patmos Itu Bertemu Langsung Yesus Yesus Mengatakan Kalau ada Yang Mengaku Bertemu Mesias Bertemu Yesus Jangan Kau Percaya Sebab Kedatanganku Yang Kedua Itu Sama Seperti Cahaya Yang Bersinah Dari Timur Sampai Ke Barat Jangan Kau Percaya Kata Yesus Baca Matus 24 Nomor 23 24 25 26 Jangan Percaya Anda Anda Mau Ngubah Kata-kata Firman Sesuka Anda Tidak Ada Selinnya Mau Dibacakan Atau Ditampilkan Saya Dibacakan Supaya Bapak Jangan Selalu Menuduh Saya Hal-hal Yang Tidak Baik Anda Yang Paling Kejam Di Dengarkan Saya Dengar Pada Waktu Itu Jika Ada Orang Berkata Kepada Kamu Lihat Ada Yesus Di Sini Ada Yesus Di Sana Jangan Kau Percaya Sebab Mesias Palsu Nabi Palsu Akan Muncul Dan Mereka Akan Mengadakan Tanda-tanda Yang Dahsyat Dan Mujisat Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Akan Menyesatkan Orang Pilihan Juga Camkan Aku Sudah Mengatakannya Kepada Kalian Terlebih Dahulu Jadi Jadi Apabila Orang Berkata Kepadamu Lihat Ada Mesias Di Padang Gurun Ada Yesus Di Padang Gurun Jangan Kau Pergi Ke Situ Atau Lihat Ada Yesus Di Dalam Bilik Penjara Jangan Kau Percaya Sebab Sama Seperti Kilat Memancar Dari Sebelah Timur Dan Melontarkan Cahaya Sampai Ke Barat Demikian Pulalah Gelak Kedatanganku Yang Kedua Jadi Yang Melihat Yesus Di Pulau Padmos Di Damse Kata Yesus Jangan Kau Percaya Iya Iya Anda Percaya Kepada Yesus Gak Ayat Yang Dibacakan Itu Ada Di Gambar Saya Ini Saya Tanya Anda Percaya Kepada Yesus Gak Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Percaya Kalau Percaya Kenapa Anda Percaya Orang Yang Ada Di Pulau Patmos Kenapa Anda Percaya Orang Yang Ada Kedamsik Katanya Percaya Kepada Yesus Yesus Mengatakan Jangan Kau Percaya Kenapa Anda Percaya Kepada Yang Damsik Itu Anda Mengatakan Seperti Itu Karena Anda Tidak Tau Bagaimana Dia Melihat Yesus Itu Jadi Bagaimana Anda Situ Melihat Yesus Seperti Itu Saya Gitu Yesus Mengatakan Yang Kedatangannya Kapan Dan Bagaimana Tandanya Ketika Dia Datang Seperti Cahaya Yang Bersinar Dari Timur Sampai Barat Kok Anda Tidak Percaya Kepada Yesus Tadi Kata Yang Percaya Yesus Ingat Pak Kata Tuhan Menurut Yohanes 3 Nomor 16 Barang Siapa Yang Percaya Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Yang Tidak Percaya Akan Mati Dalam Dosanya Nah Yesus Mengatakan Jangan Jadi Saya Bagaimana Menjelaskan Kepada Bapak Dipanggil Adek Gak Mau Dipanggil Adek Gak Mau Dipanggil Adek Kecing Gak Mau Tapi Dia Gak Tau Dibali Seperti Apa Bunyinya Jadi Yang Salah Siapa Pak Jadi Siapa Yang Salah Pak Yesus Mengatakan Jangan Percaya Kepada Orang Yang Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Padang Gurun Bertemu Di Bilik Kenapa Bapak Percaya Yang Mengaku Bertemu Yesus Sementara Elohim Konon Mengatakan Begitu Besarkah Sikut Tuhan Kepada Dunia Ini Sehingga Dia Mengenugerahkan Anaknya Yang Tunggal Barang Siapa Yang Percaya Kepada Anaknya Akan Memperoleh Hidup Yang Gekal Yang Tidak Percaya Akan Mati Di Dalam Dosa Terus Kenapa Bapak Percaya Ketika Ada Orang Gak Bertemu Bapak Sehat Jangan Pak Jangan Karena Perpuluhan Bapak Dalih Dalih Kebenaran Anda Langkahi Ayo Sampai Disini Bapak Gak Mengerti Isin Aku Lihat Di Kamera Bapak Ini Udah Lampaikan Tangan Tapi Masih Setengah Setengah Ayo Pak Ayo Semangat Kok ada Pendeta Kayak Ini Abang 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 Mau Ibadah Ini Wa Ayo Pak Tetap Semangit Pak Bang Hanti Dituntun Dialif Dituntun Dulu Saya Sepuluh Menit Bang Handi Ayo Pak Tetap Maju Pak Ayo Pak Saya Dukung Anda Saya Tiupkan Tambah Lagi Roh Kekuatan Ayo Pak Waduh Waduh Bukan Aku Turun Kan Turun Sendiri Sudah Lampingkan Tangan Tadi Aku Baru Niup Yaudah Aku Bacain Bantun Dulu Sedikit Banyak Bintang Bantun Makan Kurma Pak Gogos Ada Dosen Di Toko Bubuk Bang Mas Mas